Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Efesus 2 ayat yang ke 1-10 Efesus 2 ayat 1-10 Kamu dahulu sudah mati Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya Karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesos 2 ayat 8 dan ayat 10 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Judul renungan kita hari ini adalah Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen Ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih Madi Hins pulang disambut sebagai pahlawan di London Setelah memenangkan medali emas di Olimpiade Rio 2016 Perempuan cantik ini adalah pemain hoki lapangan internasional asal Inggris Di timnya dia berada pada posisi penjaga gawang Di Olimpiade Rio itu ia menyelamatkan gawangnya dari 4 tendangan penalti Dan menjadi pahlawan buat kemenangan tim hoki Inggris Namun pada tahun 2020 Ia mengalami depresi berat Saya menghadapi pergumulan mental Karena setelah kemenangan di Rio itu Saya berusaha selalu menjadi superhero Kata Madi Menurut pengakuannya Ia adalah seorang perfeksionis Yang ingin semuanya sempurna Sehingga ia takut melakukan kesalahan Akibatnya ia menjadi depresi Upaya untuk menjadi yang terbaik tidaklah salah Tetapi keinginan kuat untuk menjadi juara Dapat mengecohkan tujuan kita Tidak masalah ingin menjadi istimewa Asal kita tidak menaruh semua cita-cita kita di sana Sahabat suara kasih Ada orang yang memandang hidup sebagai kompetisi Kompetisi nilai di sekolah Kompetisi menjadi yang paling populer Kompetisi mencari pelanggan Kompetisi mendapatkan pacar dan sebagainya Namun sebenarnya kompetisi kita bukanlah melawan orang lain Menantang diri kita sendiri Setiap orang dikaruniai potensi masing-masing Kita tidak dituntut untuk menjadi juara dengan potensi orang lain Melainkan menjadi yang terbaik versi diri sendiri Marilah kita renungkan Sebenarnya untuk apa kita hidup Tujuan hidup seharusnya bukan untuk mendapat piala buat diri sendiri Melainkan untuk membawa arti dan kebaikan bagi Tuhan dan sesama Tujuan hidup orang Kristen seharusnya adalah Untuk memuliakan Tuhan di segala aspek hidupnya Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin